Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama bos ngantung nah kebetulan disini ini mobilnya T120 SS injeksi itu kita lagi melakukan perbaikan nah di kolom situ itu bawah itu oli nah itu oli transmisinya selalu berkurang atau bocor nah itu kita sedang melakukan perbaikan penggantian sil sil gigi speedometer yang dapat sil speedometer atas itu nanti kita akan melakukan perbaikannya supaya oli transmisi tersebut gak mudah habis kalau misal habis nanti efeknya transmisi akan menyebabkan bunyi kasar atau suara mendengung makanya hati-hati kalau ada kebocoran seperti ini segera diatasi ya nanti kita lihat cara perbaikannya seperti apa dan cara penggantiannya seperti apa kayak tonton videonya jangan sampai disekip sedulur nah ini rumahannya ini seperti ini penampakan rumah bawahnya yang dapat di speedometer ini seperti ini nah ini keausan disini kerusakan disini ini biasanya pada batang as ini nih batang as ini sudah aus nah ini sudah pernah diperbaiki dia di las pakai las kuningan setelah di las kuningan terus ini dipoles biar halus lagi atau nggak dekok sininya jadinya sil nyawet ya nah ini bentuk penampakan sil yang baru ini seperti ini ini sil yang baru kalau bisa beli yang orisinil saja soalnya nggak mahal-mahal sekali cuman proses pelepasannya agak kerumayan susah ini ini nanti cara kerjanya dia menutup oli di jelur oli prosneleng yang keluar ke kabel speedometer nah jadi teman-teman di rumah bila mana mobil T120SS atau Futura itu di atas tirko keluar oli itu biasanya oli yang keluar itu oli transmisi yang masuk ke kabel dari transmisi masuk ke kabel ke terus ke speedometer dia netes nah ini awal mulanya penyakitnya ini dari sini sil yang ini yang bocor ini ya ini untuk melepasnya jadi teman-teman di rumah nggak usah bingung soalnya memang untuk pelepasan sil di sini nih posisinya sempit sekali nggak mungkin bisa di dikeluarin dari sini langsung nah ini kita bisa menggunakan tracker seperti ini nah ini kita menggunakan tracker seperti ini 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 Alhamdulillah sudah bisa ini sudah kita jepit ini tinggal kita lepas aja ya trackernya nah ini ini kalau kita nggak pakai tracker seperti ini lumayan susah ini lepasnya nah ini silnya sekali pakai kalau kita sudah lepas sudah sudah nggak bisa pasang lagi nah ini saudara nah ini bentuk sininya ya ini nanti kita sudah dapatkan serbnya untuk menggantinya ini yang lama ini yang buru nah terus perhatikan lagi untuk cara pemasangan di sini ini betul-betul posisi nanti harus masuk ke dalam nah ini kenapa bocor ini gara-gara pas penggantiannya itu silnya istilahnya ngambang kalau bahasa-bahasa sini ngambang apa ya istilahnya bukan bukan kemambang istilahnya enggak masuk tak sampai full dalam sana nah ini maksudnya seperti ini kita ukur daleman ini pakai obeng nah ini ketika tigaan segini berarti nanti posisi sil dia paling nggak sampai seperti ini saat kita ukur nah ini kan dalamnya sini ini posisi dia kerataannya disini lah kalau kita tambahan sil nanti kan berarti dia seperti ini lah kita ukur berarti dalamnya harus oh gini tapi kalau misal kita ukur dalamnya segini nanti posisi ini nggak bisa nah ini bisa nggak bisa terpasang dengan sempurna nah kalau nanti pemasangan praipak lagi modon ya ini suun-suun lah kalau posisi pemasangannya nanti di dalam ini cuma mintip-mintip seperti ini yang nggak bakalan rapat tadi seperti ini saat kita sebelum kita bongkar ya ini kita coba pasang dulu kita untuk masang ini kita cari sok panjang saja seukuran nah ini kita pakai sok sepuluh panjang bisa untuk memasukkannya tinggal kita posisinya jangan sampai terbalik ya ini harus posisi di atas kita masukkan pelan-pelan saja nah baru ini kita masukkan nah ini kita pukul sampai mentok dalam nah itu tadi pas memasang dia nggak mentok dalam nah itu dia sudah langsung terpasang nggak susah nggak tapi efeknya besar kalau nggak sampai rapat kepatannya yang punya itu Bang Andi Gunawan itu nah kalau dilihat nanti posisinya seperti ini dia sudah nggak mentip-mentip lagi nah ini kita masukkan ya Bismillahirrahmanirrahim Allah mau beriklanah nah itu dia kan dia rapat ya bisa dilihat posisinya ya ini jangan langsung dapat itu Insya Allah pemasangan seperti ini dia nggak bakalan bocor lagi ya nanti kita pasang jangan lupa ini nyari orang ini kan susah nanti kita kasih lem saja disini sekelilingnya supaya dia bisa rapat nggak bocor oli ya nanti kita pasang ya es telur nanti kita tunjukin setelah kita proses pemasangan selesai nah ini rumah hanya ini seperti ini penampakan rumah bawahnya yang dapat di speedometer ini seperti ini nah ini keausan di sini kerusakan di sini nih biasanya pada batang as ini nih batang as ini sudah aus nah ini sudah pernah diperbaiki dia di las pakai las kuningan setelah di las kuningan terus ini dipoles biar halus lagi atau nggak dekok sininya jadinya sil nyawet ya tuh nah ini bentuk penampakan sil yang baru ini seperti ini ini sil yang baru kalau bisa beli yang orisinil saja soalnya nggak mahal-mahal sekali tapi cuman proses pelepasannya agak lumayan susah nih ini nanti cara kerjanya dia menutup oli di jelur oli prosnel yang keluar ke kabel speedometer nah jadi teman-teman di rumah bila mana mobil T120SS atau Futura itu di atas tirko keluar oli itu biasanya oli yang keluar itu oli transmisi yang masuk ke kabel dari transmisi masuk ke kabel terus ke speedometer dia netes nah ini awal mulanya penyakit ini dari sini sil yang ini yang bocor ini ya ini untuk melepasnya jadi teman-teman di rumah nggak usah bingung soalnya memang untuk pelepasan sil di sini posisinya sempit sekali nggak mungkin bisa di dikeluarin dari sini langsung nah ini kita bisa menggunakan tracker seperti ini nah ini kita menggunakan tracker seperti ini ini Alhamdulillah sudah bisa ini sudah kita cepet ini tinggal kita lepas aja ya trackernya nah ini ini kalau kita nggak pakai tracker seperti ini lumayan susah ini lepasnya nah ini sinnya sekali pakai kalau kita sudah lepas sudah sudah nggak bisa pasang lagi nah ini saudara nah ini bentuk sinnya ya ini nanti kita sudah dapatkan serbnya untuk menggantinya ini yang lama ini yang buru nah terus perhatikan lagi untuk cara pemasangan di sini ini ini betul-betul posisi nanti harus masuk ke dalam nah ini kenapa bocor ini gara-gara pas penggantiannya itu silnya istilahnya ngambang kalau bahasa-bahasa sini ngambang apa ya istilahnya kemampukan kan bukan kemampang istilahnya enggak masuk tak sampai full dalam sana nah ini maksudnya seperti ini kita ukur daleman ini pakai obeng nah ini ketinggalan segini berarti nanti posisi sil dia paling nggak sampai seperti ini saat kita ukur nah ini kan dalamnya sini ini posisinya dia kerataannya di sini lah kalau kita kita tambahan sil nanti kan berarti dia seperti ini lah kita ukur berarti dalamnya harus Oh gini tapi kalau misal kita ukur dalamnya segini nanti posisi ini enggak bisa nah ini bisa tidak bisa terpasang dengan sempurna nah kalau nanti pemasangan praipak lagi modon ya ini suun-suun lah kalau posisi pemasangannya nanti di dalam ini cuma mintip-mintip seperti ini yang enggak bakalan rapat tadi seperti ini saat kita sebelum kita bongkar Ya ini kita coba pasang dulu kita untuk masing ini kita cari sok panjang saja seukuran hai 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 ini kita pakai sok 10 panjang bisa untuk memasukkannya tinggal kita posisinya jangan sampai terbalik ya ini harus posisi di atas kita masukkan pelan-pelan saja nah baru ini ini kita masukkan ces ini kita pukul sampai mentok dalam nah itu tadi pas memasang dia nggak mentok dalam itu dia sudah langsung terpasang enggak susah enggak tapi efeknya besar kalau enggak sampai rapet kepatannya yang punya itu Bang Andi Gunawan itu Nah kalau dilihat nanti posisinya seperti ini dia sudah nggak mentep-mentep lagi nah ini kita masukkan ya Bismillahirrahmanirrahim Allah mau beriklanah Nah itu dia kan dia rapet ya bisa dilihat posisinya ya ini jangan langsung dapet itu Insya Allah pemasangan seperti ini dia nggak bakalan bocor lagi ya nanti kita pasang jangan lupa ini nyari O-ring ini kan susah nanti kita kasih lem saja di sini sekelilingnya supaya dia bisa rapet nggak bocor oli ya nanti kita pasang ya ya setelur nanti kita tunjukin setelah kita proses pemasangan selesai Oke lah ini silnya sudah sudah kita pasang dudukannya lah yang semaksudnya itu itu sudah kita pasang ini tadi dudukan yang sudah kita perbaiki lainnya dapat kabel speedometer ini ya ini nggak boleh bocor lah itu tadi sebelum kita bongkar dia didiemin saja netes terus sehingga nanti efeknya oli di dalam prosnel sini dia akan cepat cepat habis akibatnya kalau cepat habis otomatis nanti transmisinya akan bunyi dengung atau menangis nginging nging seperti itu saudara bos seperti itu bos nah ini kalau yang saya maksud untuk daerah atas ini itu nanti di speedometer dia nah bagian speedometer sini nanti kadang bisa keluar olinya itu gara-gara dari speedometer tersebut keluar oli nah yang selain itu juga pengaruh kalau oli transmisi masuk ke kabel speedometer biasanya ini jadi indikator untuk kilometer kadang ngaco kadang duduk-duduk seperti itu enggak stabil harusnya kan misal buara 20 40 60 80 dia harusnya naiknya pelan turunnya tapi kalau misal tuh di dalam kabel itu tetapnya di speedometer ada olinya biasanya seperti itu saudara ya oke 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 mantap mantap oke kira-kira seperti itu untuk perbaikan kebocoran oli transmisi semoga video ini bisa bermanfaat jangan lupa like subscribe konten-konten di seri sega motor wong banjar negara nah bila mana ada yang masih bingung atau masih penasaran Hai kerusaha tersebut bisa ditanyakan di kolom komentar channel YouTube nya apa pas channel YouTube nya sega motor wong banjar negara wong banjar Oke siap makasih masih bos bos ya 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 ya